Hi guys, balik lagi sama gue Reni Nurzain di channel Zendrendi Jadi pada video kali ini, ini adalah iPhone 6s yang kemarin udah gue benerin fleksibelnya Tapi ternyata emang dia tuh untuk masalah kayak di bypass tuh ribet Karena ternyata baterainya emang udah rusak banget Kalian juga bisa lihat di video sebelumnya Bahwa baterainya tuh udah lecek banget ya Ntar kalian bisa lihat Dan disini gue udah ada aksesorisnya Oke nih, jadi kita mau ganti baterainya Sekarang kita buka dulu ininya ya Oke, bentar ya gue bener tripodnya dulu Biar gak gerak-gerak Oke, jadi ini kita buka dari sini Jadi bukanya tuh sangat mudah ya Kalau udah terbiasa Dan kalau belum terbiasa Harap hati-hati karena takutnya nanti Jangan dipaksain juga ya Karena ada lemnya di iPhone ini Kalian pertama cukup buka ininya aja Si baut yang ada di bawahnya Terus kalian pakai yang ini Tempelin Bismillah dulu Itu tarik aja Bentar ya Ada yang ketinggalan partnya Kayaknya Tengah Begit 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 jadi ini kalian tekan tarik terusnya kalian dari setiap sisinya masukin ininya Oke sambil kalian tarik ke atas aja Oke ini udah mangap ya sebelah kanannya dan kita coba untuk pindahin sininya ke sebelah kiri sama kayak tadi ya kita tarik terusnya kita masukin ininya kita puter ikutin alurnya terus dorong pan-pelan terlihat ya udah nggak buka terusnya kita gituin lagi sampai ke atas sini ya karena dia ada lemnya iPhone itu jadi harus diginiin kalau misalkan kalian susah banget kalian bisa pakai air dryer kalian panasin dulu di bagian lcd samping-sampingnya Oke ini dia udah udah terbuka ya gampang kan cuman beberapa menit doang jadi disini kita cabut dulu ininya baterainya ntar kalian lihat kalau misalkan si baterainya nih udah rusak gitu soalnya kemarin itu dia tiba-tiba kalau misalkan lagi penuh suka mati sendiri terusnya kalau misalkan udah mati tiba-tiba nyala full lagi kayak gitu itu ciri-cirinya ya baterai udah rusak nah ini kalian bisa lihat baterainya udah lecek oke kan atas bawah kita ganti sama baterai aksesoris ini nah ini dia ini baterainya dan kita lihat ya perbandingannya ini baterai yang lama udah lecek dan baterai yang baru masih bagus ya dan bisa lihat dan disini pembuatannya kita lihat 2020 dan ini 2015 ya jauh banget udah 5 tahun ya jadi harus diganti oke ini yang original baterainya jadi kita langsung pasang ya disini tinggal pasang aja kalau misalkan kalian punya perkat adhesifnya kalian bisa pakai karena gua nggak punya jadi nggak papa pasang aja gini pasin nah yang ini nggak terlalu kendor kalau yang kemarin tuh dia kayak panjangnya juga kalian bisa lihat deh ini baterai kayak kawai deh soalnya baterainya ini dia panjangnya beda cuy tuh beda ada beberapa inci doang di bagian bawahnya tapi nggak papa lah jadi yang ini lebih bagus kayaknya ya itu kan nggak terlalu longgar abis itu tinggal kita pasang aja ininya si soket oke ini kita kencengin soket baterainya nah ini nggak kendor kan kalau udah dipasang dia kenceng tuh terusnya kita kasih langsung kita coba nyalain ya ini kita pasang dulu jangan dulu di rapetin ya takutnya ntar baterainya nggak kedeteksi oke ini udah nyala kita tinggal tungguin masuk ke homescreen kalau misalkan udah masuk homescreen berarti baterainya normal nggak ada kendala nah oke disini udah ini ya baterainya udah kita ganti tapi belum di bypass iphone nya ini ntar bakalan kita bypass di video berikutnya kemarin gagal nih disini udah ada tulisan frp file tapi gagal karena pas lagi di bypass hp nya mati cuy kayak gitu nah ini kayak low activation lagi soalnya lama disininya gitu kan oke jadi kayak gitu aja video gue hari ini terimakasih buat kalian yang udah nonton nih jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu di video berikutnya ini harus kita lock lagi ya kita matiin terusnya kita pasang lagi deh si baut-bautnya cuy gampang kan jadi kalian kalau mau nanti baterai sendiri juga untuk iphone 6-8 plus tuh sebenernya gampang nggak seperti iphone seri xx gitu ya itu beda caranya kalian bisa lihat aja di video yang lain karena gue belum bikin tutorialnya untuk bongkar iphone x baru sampai 6-8 plus oke jadi udah beres sekian dulu aja video gue hari ini goodbye thank you opened sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax